What's up school fans, welcome back to Time Out Kalian bisa join aja nanti untuk tau reaction gue Gimana untuk pilihan pilihannya Tim NBA nanti Men, excited banget si pengen tau siapa kira-kira yang akan di draft Number one, karena yang ini sih yang paling favorit Yalah Jabari Smith ya, di draft sama Tapi you never know, NBA draft Kadang-kadang suka ada surprise Dan juga besok ini gue akan bikin mock draft Gue akan prediksi lottery round Jadi gue akan memprediksi pilihan nomor 1 Sampai 14, kira-kira siapa di pilihan gue Untuk number one, apakah Chad Holmgren Jabari Smith, ataupun juga Paolo Bancir Ditunggu aja untuk mock draftnya Dan besok gue juga pengen coba begadeng sih Gue pengen nonton Timnas Jujur, udah lama banget nonton Timnas I don't know progresnya mereka gimana Tapi kabarnya katanya Derek juga ada main Marcus juga ada main, jadi gue penasaran sih Jadi kalau besok gue kuat, memang Untuk 2 game terakhirnya Timnas, gue akan live chat juga Jadi tunggu aja ya guys ya Of course, gue butuh bantuan kalian Untuk TikTok gue, bagi yang belum follow Please follow TikTok gue, Rocky Padila Jadi kemarin ini gue bikin konten tentang gue Ketemu Jordan Poole setelah dia jadi juara Tapi gak FYP Biasanya kalau bikin konten kayak gitu Lalu saya FYP Tapi mungkin karena algoritmennya Gue ngepostnya di Amerika Jadi agak berbeda Jadi tolong guys dibantu untuk like Dan juga komennya di TikTok gue Nanti gue akan taruh linknya Di description box And of course yang paling gila adalah IG gue ya Foto sama Jordan Poole itu 21 ribu Kayaknya hampir 21 ribu likes Itu likes yang paling banyak yang pernah gue dapetin sih Semua hidup sih Gokil banget sih emang Idolanya Jakarta Selatan ini Banyak banget sih emang fansnya di Indonesia So shout out to everybody And of course thank you so much Yang udah nonton time out kemarin ini Time out kembali tembus 20 ribu I'm very very happy Semoga kita bisa konsisten di 20 ribu views Hampir tiap harinya untuk time out So shout out to everybody Really appreciate the support Kalau gitu karena kita langsung ke Comment of the day Comment of the day datangnya dari Eleanor Rigby Yang mengatakan Strong statement kok They can win 2 more Love it though Jadi kemarin ini Bagi yang belum nonton time out Gue mau nonton statement Bahwa Warriors itu bisa menangkan 2 cincin juara lagi Gue omong itu jelas Ada alesannya Gak hanya ngomong aja Karena gue pengen Dub Nation nonton time out Enggak Ini jujur ada alesannya Menurut gue Kenapa Warriors itu Tahun depan malah bisa lebih jauh lagi Dibada tahun ini Of course kita gak usah ngomongin Big 3 nya mereka Clay, Steph, and Draymond Mereka will be Will be great Of course Like always Tapi menurut gue Yang paling penting tuh adalah Development pemain-pemain mudanya Warriors tahun depan Andrew Wiggins Kalau gak salah masih 27 tahun Dia akan enter his last Year of contract juga Bersama Warriors tahun depan Ini bisa liat Ini bisa liat lah ya Impactnya Wiggins On the defensive end Dengan bagaimana Dia shut down Jason Tatum Bagaimana dia bisa dapetin Double digit rebounds terus Haselnya dia Luar biasa And I think Dengan pengalaman Yang dia di playoff tahun ini Dengan semua experience Dan juga pelajaran Yang dia dapetkan He will be Much better juga Next season Untuk Don't say Warriors Of course Jordan Poole Try and get that back Bersama Wiggins Dia mencoba untuk Menempatkan 25 juta dolar Setahun Tahun depan ini Jordan Poole Dia juga mungkin Masih ada fire Walaupun dia juara Kemain dia Tapi dia kena snap Untuk Most improved players Jadi gue yakin Dia mungkin tahun depan Goalnya adalah Jadi all star Ataupun juga ikutan 3 point contest You never know Menurut gue Jordan Poole dengan experience ini juga tahun ini He's getting a lot of minutes di playoff And in the finals Jadi gue yakin dia juga He'll be better juga untuk Warriors And yang paling penting adalah Pemain-pemain seperti Moses Moody Jonathan Kuminga James Weissman Yang akan comeback lagi Untuk Golden State Wars He's a number two pick for a reason Menurut gue Jadi 3 pemain ini juga Menurut gue James Weissman Mau cuma duduk doang Tapi dia bisa lihat lah Dan juga belajar dari sidelines Kuminga Gak dapet menit banyak di playoff But I'm pretty sure This summer he will kill it Dia akan kerja keras Untuk get better And Moses Moody Bisa lihat sedikit Preview-nya Di series melawan Memphis Kalau dia tuh memang solid Great defender Hustle-nya juga bagus Dan juga mungkin Bisa mirip-mirip Jadi kayak Andre Igu Dalla Kecil gitu kali ya Menurut gue si Moses Moody ini Jadi This is why menurut gue They will get better Karena udah tinggal Bob Myers-nya nih Roleplayers-nya bagaimana nanti Pokoknya Oto Porter Junior JTA Yang abis kontraknya I forgot about Belly sih Gue gak cek Kontraknya Belly But I think Bob Myers Always Gonna surround His team With great players Gue suka banget sih Culture-nya Warriors I think Itu kenapa mereka juga bisa sukses Mantan pemainnya mereka Juga banyak yang jadi Staffnya mereka juga Bener-bener Culture-nya kekeluargaan Mereka juga That's what I like the most And I think Joe Lacob Peter Gruber Mereka bener Kayak run a very very classy Organization Steve Kerr You udah tau lah ya Sembilan cincin Gak usah diomongin Tadi coba joget Ted Lasso So I think This is why I said That they could win Two more Championship sih Bersama tim ini sih Oke Ada pemadam kebakaran bunyi But yeah Thank you so much once again Well cukup panjang Penjelasan gue Untuk comment of the day So shoutout to Eleanor Rigby For the comment of the day And thank you so much Untuk semuanya Sudah meninggalkan komen Setiap harinya Sekarang kita masuk ke Rock and Troll Ini semua datangnya Videonya dari Parity Warriors hari ini sih Dimana Clay Virlal Berapa kali Clay Bing Clay lah hari ini lah Dimana Belum nyampe Belum nyampe Parity aja ada viral Karena topinya lepas Pas lagi naik kapalnya dia Tadi Gakak usah itu Dia bilang Tadi gak nyangka Kok anginnya sekenceng itu Of course Cincin juaranya jatoh Dong tadi Si Clay Thompson Untung Gak ada yang ngambil Itu Kok ada yang ngambil Waduh Gue udah gak ngerti lagi Kalau cincin juaranya hilang Lumayan Kalau dijual Lumayan mahal sih And of course Tadi dia juga kebaikan minuman Kebaikan minum Hennessy Kayaknya Sampe Kesandung Dan nabrak cewek Untung ceweknya gak apa-apa sih Kok kena apa-apa Bahaya banget sih itu Dan Untung ini tangan yang tadi Pas cincinnya jatoh itu Untung tangannya gak kayak Secepet yang ngambil topinya Si Gary Payton Ini Gary Payton Nagi selebrasi topinya Dia ambil loh Sama fansnya Lumayan tuh Dapet topinya Gary Payton Dipakein Gary Payton Ini kok jual mahal tuh Gakak mal sih Tapi nih video ini sih And of course Jordan Poole Leaving his brand Brandnya dia makin naik nih Pool party nih Hampir bawa ban berenang Gakakak mal sih Dia kok bawa ban berenang Mungkin mau healing juga nih Mau healing ke Bali kali ini Kayak anak-anak Gakak selalu di Bali Pake ban untuk foto Di kolam berenang So shout out to Jordan Poole And of course Legendary photo Eh sorry Legendary video Of Steph Ini gila sih With all of his trophies Dan juga rings Dia pake Tiga cincinnya Jadi kalung hari ini Bener-bener Flexing masih si Steph Tapi this is so nice And of course Terakhir Steph kiri foto Dengan orang yang bawa kambing Tadi dipakein jersinya Steph Because he's the goat Untuk Duck Nation Steph baik banget sih Tadi pas liat itu Dia dari bus Dia berhentiin busnya And took a photo With that goat So that was pretty awesome sih Tapi gue penasaran Gue pengen tau Moment favorit kalian Dari parodnya Worse apa kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah Masih baik sih Ada Draymond Yang tiba-tiba beli es krim Lalu Clay Tadi joget Michael Jackson Yeah man Still lot of moments Yang kalian bisa Tulis di comment section Di bawah And yeah Hari ini gue bikin video Timeout Karena Kyrie Irving Of course Making headlines This week Kyrie Irving Bagi yang gak tau Kyrie Irving ini Akan memasuki Kontrak tahun terakhirnya Bersama Brooklyn Nest Jadi Dia punya option Untuk opt-in Untuk player optionnya dia Atau dia akan jadi free agent Tapi free agentnya itu Setelah musim mendatang ya Jadi bukan musim ini Jadi musim mendatang Jadi Sekarang ini gue kasih Kalian backgroundnya sedikit Biar kalian juga tidak bingung Kyrie Ada sampai tanggal 29 Juni Untuk bisa decide Apakah dia akan opt-in Atau tidak Untuk player optionnya Yang sebesar 36,9 juta USD Tapi hari ini Shams reported Kalau negonya Antara Kyrie Dan juga Nets Untuk kontrak extension ini Mandek Jadi kabarnya Kyrie akan coba Untuk test free agency Next season Tapi kok gue bilang Ini bukanlah situasi yang ideal Untuk dia test free agency Apalagi Kita tau Nets kemarin di sweep Sama Boston Celtics And of course Kyrie ini Kelabilannya Dan juga cara pikirnya Kita gak bisa tepak Jadi tim-tim mungkin Akan khawatir juga gitu Dengan Kyrie Irving Apalagi This past This past few seasons Menurut gue Dia gak membuktikan Apa-apa sih Dimana dia tahun lalu Kita tau Tidak mau vaksin Jadi Dia hanya main 29 game aja Karena Peraturan Untuk pekerja di New York Tahun lalu itu Harus vaksin Untuk bisa Bekerja Ataupun juga Kalau dia professional player Dia harus Baru bisa bertanding gitu Kalau dia vaksin Jadi akhirnya Kyrie hanya bisa bermain 29 game aja Dan gue harus tau gue Selama 206 game-nya Nets yang dia bisa main Dia hanya main Cuma 103 Setau gue Jadi Ini kenapa GM-nya Sean Marks GM-nya Nets Sean Marks ini Masih sedikit ragu Untuk memberikan extension Kepada Kyrie Irving Yang bisa menyentuh 250 juta US dollar Untuk 5 tahun Wow Itu kayak 50 juta Satu season-nya So that's crazy But it's a chaos Right now in Brooklyn Seperti tadi Gue baru baca beritanya Sebelum gue bikin timeout ini Katanya Kyrie itu suka bikin Latihan sendiri Setelah latihannya Steven Nash Selesai Gue I was just amazed When I saw that news I was just amazed Tapi Yang paling asem Dari kondisi ini Situasi ini adalah Kevin Durant Kita tau Kevin Durant Warriors udah juara Kemarin Gitu kan Dan dia meninggalkan Warriors Bahwa dia ingin membuktikan Kalau dia gak begitu Warriors Udah menjadi juara Tapi kali ini Dia di situasi yang Asem banget lah Kayak orang udah jatuh Terus ketibaan tangga Gitu kan Udah Warriors-nya juara Terus sekarang temen deketnya dia Alasannya dia mau pindah ke Brooklyn Nets Eh Temennya malah pengen cabut Malah pengen Ngetes free agency Tahun depan Jadi Kasian sih Kayak ini Kayaknya akan kena bully Terus dia di online Di Twitter Dan dia akan balesin banyak Kayaknya banyak orang juga Nantinya Tapi Seperti gue bilang Kita gak pernah bisa baca Pikirannya Kyrie Gue gak pernah tau Kyrie maunya apa Intensinya apa Karena Dan gue punya cara Berpikir beda aja sih Dengan kita semua sih Menurut gue sih Jadi Ya Kyrie ini adalah Satu pemain Menurut gue agak susah Untuk ditebak Dan juga agak susah Untuk tim-tim deal with Menurut gue sekarang ini Tapi Kenapa Menurut gue Kyrie harus Opt-in Bersama Brooklyn Nets Gue akan kasih kalian Alasan-alesan gue Yang pertama Dia harus opt-in Untuk player option Karena Kalo dia mau dapetin Extension dari Brooklyn Nets Ya he has to opt-in Dan menurut gue Kalo emang dia Pengen Maksimalin gajinya dia He has to stay with The Brooklyn Nets Ataupun juga sign that Extension menurut gue Karena hanya Brooklyn Nets lah Yang bisa memberikan dia Uang 250 juta US dollar Untuk 5 tahun And that's probably gonna be One of the biggest Contracts in the NBA Mungkin Top 10 Probably Tapi yang pasti Kalo dia Mau Extend Extend ini Dan first Dia akan Opt-in dulu kan Dia akan opt-in Dan dia akan main Running back with KD and Ben Simmons Ya I think KD, Ben Simmons And Joe Harris Is not a bad option Untuk bisa run back You guys menurut gue sih Karena Ya Kalo dia bisa main bagus Tahun depan Dan dia bisa Fokus on Basketball Dan dia bisa bawa Brooklyn Nets Sukses di playoff Gue yakin Akan banyak tim juga Yang akan naksir sama dia Nantinya Tapi Menurut gue Fokusnya tetep layak Untuk bisa dapetin This 250 million dollars Menurut gue That will be the best Scenario Untuk si Kyrie Irving Agar dia bisa Maksimasi gajinya dia Dan kedua Kenapa dia harus Opt-in Kok dia opt-in Untuk si Brooklyn Nets Dan dia misalnya Tahun ini nih Gue next season This season gue udah gak mau main deh Untuk Brooklyn Nets Nah dia opt-in Dia flexible Dia bisa request For a trade Karena Beberapa tim besar Kita tau Udah lewat salary capnya mereka Dan kalo udah lewat salary capnya mereka Mereka gak bisa sign Si Kyrie As a free agent And of course Nets juga gak mau Lose Kyrie For nothing kan Kalo si Kyrie Play for one season And then dia test Free agency market Dia gak opt-in On his player option Nets Ada chance Kehilangan Kyrie For nothing gitu For nothing Gak dapet apa-apa gitu Jadi mendingan Si Kyrie opt-in And then dia mungkin Bisa aja ke Lakers gitu Karena kadang-kadang Ada gosipnya bahwa Lakers, Knicks, and Clippers Interested Untuk dia Kyrie Tapi kalo Untuk si Nets Kayaknya Kalo ke Knicks Kurang lah ya Kurang si Si Kyrie juga mau ngapain gitu Ke Knicks Of course Kyrie kalo pindah tim Dia mau cari situasi yang better Situasi dimana dia bisa menang championship juga Jadi I don't think Knicks Should be in the mix Lakers Of course In the mix Because Semua orang NBA pun Maksudnya NBA pun juga berharap Adam Silver juga pengen kali kalo Kyrie ke Lakers Reunited With LeBron James Oh my god That story Is gonna be huge Itu media exposure Gonna be crazy Orang satu season Pasti akan nontonin Lakers Gue yakin banget Satu season Semua orang akan ngikutin Lakers Pengen tau bagaimana Perjalanan Lakers Setelah si Kyrie ini Reunited Karena gak hanya Kyrie aja yang akan reunited Karena kalo Kyrie ke Lakers Of course Akan ditukar dengan Russell Westbrook Which is Which means Which means Russell Westbrook akan reunited With Kevin Durant I don't know if Kevin Durant Wants to reunited With Russell Westbrook Atau tidak Tapi Itu adalah skenario nya But Man Ya Seperti gue bilang Mungkin fans dari Lakers pun Juga berharap kali Kyrie Untuk bisa reunited Dengan LeBron I think that will be crazy Walaupun kadang ada Bradley Bill juga Gue sipinya mungkin ke Lakers But If you got Kyrie LeBron And AD That's gonna be scary hours for sure Man That's gonna be scary hours for sure Tapi menurut gue That's not a win move though For the Nets Menurut gue Kalo mereka ingin Get better Dengan trade si Kyrie They have to trade it to My Clippers Ini gue ngomongin bukan karena ini tim gue Gue harus liat sebagai fans dari Clippers pun Gue gak mau Kyrie sih I don't want Kyrie on my Clippers Tapi menurut gue untuk Nets The best move is to Move Kyrie to the Clippers Kenapa gue ngomong gitu Karena Clippers punya aset yang bagus Trade aset yang bagus Seperti Mereka bisa kasih NBA Champion Roman Powell Veteran Point Guard Reggie Jackson And of course A young talent Like Terence Mann And Brandon Boston Menurut gue itu adalah Pemain-pain yang bisa bikin Impact besar Untuk Brooklyn Nets Dan mungkin KD will like it Untuk main bersama Reggie Jackson Terence Mann Dan juga bersama Norman Powell Itu role players Yang menurut gue bisa bawa Untuk Nets jadi juara Karena juga pemain-mainnya Dia punya experience In the NBA playoff Jadi Itu menurut gue adalah The best scenario Jadi itu adalah dua alasan Kenapa menurut gue Kyrie harus opt-in Ke player optionnya dia sih Agar dia juga punya pilihan Yang fleksibel Menurut gue sih Jadi sekarang Nets punya waktu Untuk Meyakinkan Kyrie Untuk open Selama seminggu But Seperti gue bilang Kyrie Testing free agency It is very highly unlikely Menurut gue sih Highly unlikely banget Dan tadi dia udah nge-post GIF Gue gak gitu ngerti Si GIF-nya apa sih Tapi Men Kalo Kyrie sampe Test free agency Dan pindah dari Brooklyn Nets Itu kayaknya akan Mematahkan persahabatan Yang dia dengan KD Si KD pasti akan sakit hati Karena KD Still gonna be stuck In Brooklyn Until 2026 Dia udah tatangan extension Dia sampai 2026 So That's gonna be sucks For KD KD hidupnya makin berat lagi Setelah keluar dari Brooklyn Eh Setelah keluar dari Golden State Warriors So The next news is CPJ Tucker Opt-out Dari Player optionnya dia juga Yang sebesar 7.4 7.4 million US dollar Dari Miami Heat PJ umurnya 37 tahun sekarang Tapi masih solid sih Menurut gue Still a great defender Kita bisa liat Impactnya dia Kemarin ini Di playoff Dimana kakinya udah Sakit-sakitan juga Masih bisa Main defense Bagus juga Lawan Boston Celtics Akan banyak tim yang tertarik Sama dia sih Pasti sih Karena Dia udah pernah menang championship juga Bersama Milwaukee Bucks Last season Apalagi dia Karir high juga 41,5% Dari 3 point Jadi Man Teams Would love to have a PJ Tucker On their team Jadi Tapi kabarnya Kabarnya sih Kayaknya PJ Tucker Hampir pasti akan resign Balik lagi dengan Miami Heat Mungkin dia hanya ingin Gajinya naik dikit aja Di Miami Heat Jadi We'll see Seperti gue bilang Trade season Udah mulai Exciting time Untuk ngomongin trade Gue selalu seneng banget Gue ada pemain yang pindah Karena ada bahasan Di timeout Jadinya Kok lagi off season ini Jadi We should expect A couple of trades To happen sih During NBA draft nantinya Seperti gue bilang Trade season Dan juga ini adalah seasonnya Untuk video workout Dan juga video Pemain-pain NBA Main pick up game Yang gak pernah miss Nembaknya sih Karena hari ini juga Ada Videonya Paul George Viral ngedang 360 That was pretty nice Dang though By Paul George And Lebron You gotta working out With Chris Bricklink Main sama Kevin Love juga Jadi This are the season Yeah Man I'm excited though Untuk NBA draft Hopefully Akan ada Terjadi surprise-surprise Sedikit Ya itu aja sih Mau gue update Untuk kalian semua hari ini Hopefully you guys Enjoy today timeout Ngomongin Kyrie And yeah Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I don't know Maybe Kalau ada berita berikutnya Nanti kita akan Bikin timeout lagi So yeah Thank you so much guys For watching And I will see you guys Again very soon Peace out I will see you guys 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 I will see you guys